Intro Dia adalah Prasetya, seorang pria muda berakhlak baik yang selalu dibayang-bayangi masa lalu yang kelam dimana di masa kecilnya dia tinggal di panti asuhan karena harus kehilangan ibunya yang bunuh diri akibat depresi semenjak itu setiap kali melihat orang lain kecelakaan, Pras akan dengan sigap menolongnya seperti saat itu ketika Prasetya bersama dua orang temannya sedang ada tugas kuliah observasi menuju sebuah masjid yang berada di daelah Bantur, Yogyakarta di tengah perjalanan tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil yang terjatuh dari sepeda namun tak disangka ketulusan hati Pras menolong anak itu menjadikan jalan bagi dia menemukan jodohnya ketika Pras mengantarkan anak itu ke tempat tujuannya untuk mengaji di sebuah masjid disitulah Pras bertemu dengan seorang guru ngaji wanita bernama Arini cinta pada pandangan pertama pun bersemi Pras terpesona dengan kepribadian Arini yang pandai mendongeng dan kedekatannya dengan anak kecil seakan tak mau beranjak dari tempat itu sampai-sampai dia lupakan tugas kuliahnya menggunakan ponselnya Pras sempat merekam Arini yang sedang mendongeng dan saking terpesonanya Pras yang sedang asik menonton rekaman tadi tak sadar bahwa Arini sudah berada di sampingnya disitulah mereka berkenalan kemudian Arini mengajak Pras untuk sholat berjamaah singkat cerita ketika Arini pulang mengajar disitulah Pras mendapatkan nomor hp Arini mulai saat itu mereka berkomunikasi lewat telepon dan panah-panah asmara Pras pun mulai ditembakkan sanjungan Pras terhadap kepribadian Arini membuat Arini senyum-senyum sendiri disitu diketahui bahwa Pras adalah seorang calon arsitek yang berfokus kepada bangunan-bangunan seperti tempat ibadah dan pendidikan Arini dan Pras sama-sama suka panti asuhan membuat kedekatan mereka mengarah ke jenjang pernikahan pun tak terelak kamu serius dengan anak solo itu atas ridu bapak tidak ada yang bisa aku berikan untuk membahagiakanmu kecuali diriku sendiri buat aku kebahagiaan tidak diberikan mas tapi bersama-sama kita ciptakan dengan saling percaya disitulah surga kita mas insya Allah aku akan menjaganya bersamamu amin jangan pernah sakiti Arini singkat cerita pernikahan Pras dan Arini sudah dikaruniai seorang putri cantik bernama Nadia saat itu di acara ulang tahunnya Nadia berdoa untuk ibunya agar dia mendapatkan adik laki-laki semalam Nadia berdoa buat bunda supaya Nadia bisa dapat adik cowok buat teman Tuan Putri sepertinya kebahagiaan kehidupan sudah didapatkan Pras bersama Arini dan si Buahati kesuksesan karir Pras menjadi arsitek dan Arini sukses menjadi penulis terkenal namun Arini tetap bersahaja dan tetap dekat dengan anak-anak Panti Asuhan bahkan keharmonisan Pras dan Arini membuat teman-temannya merasa iri apalagi Amalia yang rumah tangganya kacau gara-gara suaminya ketauan selingkuh namun siapa sangka keharmonisan rumah tangga Pras dan Arini akan menghadapi cobaan suatu hari Nadia dan Arini berencana mengunjungi ayahnya sedangkan Pras rencananya akan menyusul setelah dia melihat sebuah proyek nyembatan di daerah Kulonprogo sebelum pergi Arini sempat bercerita tentang permasalahan sahabatnya dan hal itu membuat Arini khawatir kepada Pras singkat cerita di tengah perjalanan Pras dikejutkan oleh sebuah mobil yang menyalip dengan ugal-ugalan tak lama kemudian Pras melewati hutan dan dari bawah jurang Pras melihat kepuluhan asap yang berasal dari sebuah mobil yang tempatnya mengalami kecelakaan Pras yang memiliki sepat penolong itu pun dengan sigap menolongnya dan membawa korban kecelakaan itu ke rumah sakit Pras belum sempat mengabari Arini namun Pras sempat mengabari rekan-rekannya namun tiba-tiba Pras dikejutkan oleh pernyataan dokter bahwa korban yang dia tolong yang ternyata seorang wanita hamil dan harus segera dilakukan operasi sesar dokter mengira bahwa Pras adalah suaminya namun demi menyelamatkan nyawa perempuan dan janinnya itu tanpa berpikir panjang Pras menyetujui dokter untuk segera bertindak dan Pras yang akan bertanggung jawab atas semuanya sambil menunggu proses operasi selesai Pras iseng melihat-lihat ponsel milik korban itu dan dari situ diketahui bahwa perempuan itu bernama Mayros hal yang membuat Pras kaget adalah ketika dia melihat video Mayros yang berisi curhatan dia kepada ayahnya yang sudah lama menghilang semenjak ayahnya pergi ibunya menjadi pelacur yang kemudian mati bunuh diri dan yang paling membuat dia terpukul di hari pernikahannya calon pengantin pria malah menghilang sedangkan kondisi dia sedang hamil tua dan dalam keadaan depresi itulah May mengendarai mobil mencoba untuk bunuh diri dengan perjun ke jural sesaat kemudian Pras diberitahu oleh dokter bahwa operasi selesai dengan selamat dan bayinya laki-laki kemudian Pras memberikan nama kepada bayi itu kejadian menegangkan terjadi ketika Pras yang tak menemukan May di kamarnya dan ternyata May berada di atap gedung sedang bersiap untuk loncat dari ketinggian namun beruntung Pras segera menemukan May Pras yang sudah curiga akan terjadinya hal itu masih sempat membujuk May walaupun sempat terjadi perdebatan yang intinya mungkin dari film ini terinspirasi kata-kata mutiara kaum hawa itu dan tiba-tiba May yang terlanjur ngajlog namun beruntung Pras masih bisa merawel tangan May sehingga May tergantung dan nyawa May ada di tangan Pras dan saat itulah Pras berusaha menenangkan May Pras berjanji dia akan menikahinya sekarang juga May yang berhasil diselamatkan seakan menemukan sebuah harapan baru sedangkan Pras tentu saja harus menanggung konsekuensinya bagaimana dengan rumah tangganya dengan Arini nah lho Pras Pras tapi sebagai laki-laki dalam keadaan terdesak seperti itu aku pun juga akan melakukan hal yang sama apalagi kalau yang ditolongnya wanita secantik May Ros kemudian setelah May mengucapkan dua kalimat sahadat akhirnya Pras dan May pun melangsungkan akad pernikahan di kamar rumah sati tersebut teman-teman Pras yang datang terlambat ke tempat itu kemudian sempat memprotes keputusan yang diambil Pras namun Pras bisa menjelaskan semuanya beri dia nama Akbar Muhammad dia sudah berusaha untuk hidup demi kamu ceraiin dia, kasih pengertian kepadu gak bisa main cerai gitu aja saya berjanji akan menjaga Arini dan mencintai Arini sepenuhnya sesaat kemudian Pras sampai di tempat kediaman orang tua Arini namun sepertinya disitu sedang dalam keadaan berkabung ternyata ayah Arini meninggal karena serangan jantung tak sampai disitu hal lain mengejutkan terjadi ketika dua orang wanita yang sepertinya ibu dan anak tiba-tiba datang dan ikut menangisi kepergian ayah Arini singkat cerita ternyata ibu Arini sudah mengetahui bahwa suaminya poligami namun setelah 15 tahun Arini baru mengetahuinya dan tentu saja hal itu membuat Arini shock berat padahal diambian si Pras juga shock tentu saja apalagi ketika Arini bertanya kamu gak akan ngianatin aku kan mas gak ada orang lain kan mas kemudian di rumah keluarga barunya Pras yang menikahi Mei setelah dia mu'alaf Pras memakaikan Mei kerudung dan juga mengajarkan Mei tata cara sholat sebagai istri yang baik Mei menghidangkan makanan yang ia masak sendiri dan mereka pun makan malam bersama Pras yang masih kelihatan canggung apalagi ketika Mei bilang namun tiba-tiba halo assalamualaikum waalaikumsalam kamu bisa pulang cepat kan aku masak makanan kesukaanmu loh mas kamu sibuk ya iya waalaikum waalaikumsalam sampai kapan kita terus begini mas sabar ya tapi sesuatu yang ditutupi itu meski baik akan terlihat buruk masuk ya akhirnya ketika malam sudah larut Pras kembali ke rumah Arini sesampainya di rumah Pras melihat makanan yang masih tersaji di meja makan dan melihat wajah tak berdosa Arini yang tertidur di sopa membuat perasaan Pras berkecamuk dalam kebingungan seakan terkena imbasnya kekacauan pun mulai merambah ke pekerjaan Pras proyek jembatan yang melor satu bulan dan pernyataan Hartono rekan Pras yang selalu mengaitkan semua kekacauan itu dengan poligami yang dilakukan Pras hal itu membuat Pras tidak bisa fokus melakukan pekerjaan kemudian Pras menemui Mei yang sedang mengantri untuk imunisasi dan membeli obat di sebuah apotik namun ketika Pras keluar dari ruangan apotik tersebut untuk mengambil uang di ATM tiba-tiba Arini juga kebetulan hendak membeli obat di apotik tersebut sempat menunggu dan duduk di samping Mei namun Arini keburu dipanggil untuk membayar obatnya Arini kemudian keluar menuju mobilnya di saat itu pula Pras masuk ke apotik tadi hampir saja namun serapat-rapatnya Pras menutupi rahasia akhirnya Arini menemukan kejanggalan berawal dari struk belanjaan obat untuk akbar yang terselip di saku celana Pras akhirnya Arini menelusuri nama dan alamat pemilik obat tersebut singkat cerita Arini bisa mengetahui nomor telepon rumah Mei dan ketika Arini coba menghubungi nomor telepon rumah tersebut ternyata Pras sendiri yang menjawabnya dengan perasaan berkecamuk Arini segera menutup teleponnya tak sampai disitu Arini segera mencari alamat rumah dan bermodal petunjuk alamat dari struk belanjaan tadi akhirnya Arini menemukan alamat tersebut dengan mata kepala sendiri dia melihat mobil Pras terparkir di halaman rumah tersebut dan kemudian Arini melihat semuanya selepas Pras berlalu pergi ke kantornya kemudian tentu saja Arini segera melabrak Mei dan walaupun Mei sudah mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi namun tentu saja akhirnya tak semudah itu Arini bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah menikah lagi di sisi lain Pras yang sedang ada meeting di kantornya kemudian mendapatkan telepon dari Mei dan Pras segera pulang untuk menemui Arini di rumahnya pertengkaran pun tak bisa dielakkan kebahagiaan yang mereka rasakan surga yang dibangunnya bersama di rumah kini rusak sudah dan Arini tak merindukan surga itu lagi Arini tidak pergi dari rumah itu namun Pras sadar dia yang salah dan sepatutnya dialah yang pergi dari rumah itu Arini pun menangis pilu Sakinah, tentram dalam berkeluarga bersama Pras yang diinginkan Arini kini hancur sudah karena kehadiran Mei begitu pun punah sudah mawadah waruhmah yang dia harapkan malam harinya Pras mampir ke rumah Mei untuk menjenguk akbar Pras bilang pada Mei bahwa dia pisah rumah sama Arini namun Pras menolak ketika Mei mengajak untuk menginap di situ Pras memilih untuk tidur di kantor besokan harinya Pras menemui Nadia bersama Arini di sekolahan Kerowotan pikiran Pras ditambah karena klien bisnis Pras yang komplain atas proyek mereka yang tidak selesai tepat waktu sementara itu di tempat lain Arini diberi nasihat oleh ibunya yang intinya Arini harus belajar ikhlas karena ada hal yang lebih penting yaitu masa depannya dia keesokan harinya saat acara pentas sekolah akan segera dimulai namun Pras belum juga datang Arini mencoba menghubungi Pras yang ternyata dia sedang dalam perjalanan menuju ke tempat itu namun tiba-tiba Pras menerima telepon dari Mei yang bilang bahwa akbar muntah-muntah dan terpaksa Pras harus putar balik Pras dan Mei berencana membawa akbar ke dokter di sisi lain pentas sekolah sudah dimulai Arini menunggu dengan cemas kedatangan Pras beruntung disitu ada ibunya Arini yang menenangkan Arini yang memaklumi bahwa suaminya sedang panik karena akbar sakit akhirnya dengan berbesar hati karena dia lebih berpengalaman mengurus anak meski lewat telepon ia membantu menjelaskan bahwa akbar kemungkinan hanya masuk angin dan cukup diobati di rumah saja dan tibalah saatnya Nadia tampil di panggung saat itulah Pras sampai di tempat itu dan Nadia pun senang sekali akhirnya Nadia berhasil membawakan dongeng dengan baik pada suatu hari pada malam harinya Arini yang kelihatan sudah membaik perasaannya mengizinkan Pras untuk bermalam di rumah dan menemani Nadia Arini yang mulai belajar mengikhlaskan tak lepas dari nasihat ibunya yang sama-sama merasakan bagaimana sakitnya mengetahui bahwa suaminya poligami dan yang membuat ibunya kuat bertahan dan ikhlas menerima kenyataan adalah bagaimana nasib Arini apabila ibunya memilih jalan yang sebaliknya ibunya tidak ingin Arini tumbuh dalam kebencian antara kedua orang tuanya pada malam hari berikutnya Pras yang bermalam di kantor lagi kemudian Pras sendak menemui May di rumahnya namun di tengah perjalanan di tengah hujan deras ketika Pras melalui tempat sepi tiba-tiba Pras melihat seorang wanita sedang mendapatkan kegerasan dari orang jahat Pras yang memiliki sepat penolong itu pun segera turun dari mobilnya untuk menolong wanita itu namun naas orang jahat itu tak sendirian Pras dikroyok dan Pras pun tersungkur setelah ditikam dengan pisau singkat cerita ibu Arini mendapatkan kabar bahwa Pras telah dirawat di rumah sakit dan ternyata May sudah berada di sana untuk menemani Pras dalam keadaan sedang kritis Pras memanggil-manggil nama Arini singkat cerita Arini tiba di tempat itu sengaja memberikan kesempatan kepada Arini untuk berduaan dengan Pras kemudian May meninggalkan tempat itu May sadar meskipun Pras adalah pahlawan dia Pras yang menyelamatkan hidup dia namun Pras bukan hanya milik dia May merasa dia yang memaksa Pras untuk berbagi namun tak ada niat May untuk membangun kebahagiaan di atas air mata perempuan lain tak ada niat untuk menyusahkan semua orang dalam doanya May meminta agar Allah melindungi Pras suaminya begitu pun Arini yang membaca Al-Quran di samping Pras suaminya bisa jadi berkat doa dari istri-istrinya yang salihah akhirnya Pras siuman Pras meminta maaf kepada Arini namun Arini sudah mengikhlaskan semuanya keesokan harinya Arini datang ke rumah May disitu May sempat menceritakan masa lalunya dan Arini kemudian mengajak May bersama Akbar untuk menemui Pras di rumah sakit sebenarnya May merasa tidak nyaman berada di kehidupan Arini dan Pras namun May terheran-heran dengan sikap Arini yang dengan lapang dada menerima May di kehidupan Arini seperti tak ada masalah Arini malah membahas tentang masa depan bersama masa depan Akbar dan juga Nadia singkat cerita Arini dan May tiba di rumah sakit walaupun dengan rasa canggung apalagi ketika Nadia bertanya May bingung mau menjawab apa namun dengan sigap Arini bilang bahwa mulai hari ini May akan jadi adik Arini dan Akbar akan menjadi adik Nadia kemudian May juga ikut menghadiri acara peluncuran buku karya tulis terbaru dari Arini semua orang begitu pun May terkagum-kagum dengan karya dan tutur kata Arini yang membahas tentang makna sabar dan ikhlas akan kendak Allah namun semakin May masuk lebih dalam ke kehidupan Arini dan Pras semakin sadar pula May bahwa dia merasa tak pantas berada di situ kemudian Nadia mengajak May untuk menginap dan Arini pun menyiapkan kamar untuk May dan Akbar bahkan mereka sempat melaksanakan sholat berjemaah dengan keadaan tersebut campur aduk perasaan Pras antara harus sedih ataukah bahagia namun ketulusan hati Arini menerima semua dengan ikhlas membuat May tak tahan lagi untuk berada di situ akhirnya May memilih pergi tanpa pamit namun dia hanya memberi pesan menitipkan Akbar lewat video di ponsel yang ia tinggalkan di kamar Pras dan Arini panik dan berusaha untuk mencari May namun kali ini tekad May sudah bulat untuk pergi ke Jakarta dengan alasan saat itu May belum pantas untuk menjadi istri kedua Pras bersambung jangan lupa subscribe dan like-nya biar saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya sampai jumpa di video surga yang tadi rendukan dua saya Adrik Bilpamit permiaas Terima kasih.